Halo teman-teman, pada soal berikut ini diketahui bahwa perbandingan volume air dalam dua tabung itu ialah 5 banding 6. Nah, jika volume air dalam tabung kecil itu ialah 30 cm3, nah berapakah volume air dalam kedua tabung tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa rasio perbandingan tabung itu 5 banding 6. Nah, misalkan 5 ini adalah A atau tabung kecil. Kan A itu sama dengan T kecil ya, tabung kecil. Kemudian 6, 6 itu adalah B atau tabung besar. Kemudian diketahui volume tabung kecil 30 cm3, itu kita misalkan M. Nah, maka untuk mencari volume air dalam kedua tabung, otomatis kita harus cari terlebih dahulu volume tabung besar. Nah, bagaimana cara mencarinya dengan perbandingan senilai? Maka perbandingannya itu ialah M banding N itu sama dengan A banding B. Kita tinggal substitusikan M nya 30, N nya yang ditanyakan, kemudian sama dengan A banding B yaitu 5 banding 6. Atau bisa kita tuliskan 30 banding N itu sama dengan 5 banding 6. Maka tinggal kita lakukan perkalian silang, sehingga 5 banding N itu sama dengan 180, yaitu dari 30 kali 6. Oke, maka N itu sama dengan 180 bagi 5 atau sama dengan 36. Nah, maka kita peroleh bahwa N itu sama dengan 36 cm3. Oke, maka kita peroleh volume tabung besar itu ialah 36 cm3. Oke, nah maka sekarang kita akan cari volume keduanya. Nah, ya kan, maka volume 2 tabung itu berarti sama dengan volume tabung besar ditambah volume tabung kecil. Atau sama dengan volume tabung besarnya itu tadi 36 ditambah volume tabung kecil itu diketahui 30 cm3. Maka volume kedua tabung ialah 66 cm3. Sehingga kita peroleh bahwa volume kedua tabung ialah 66 cm3 atau D. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Bye-bye. Terima kasih.